Tadi ada Pak Isradi Jainal, Dekan Teknik Fakultas Teknik. Silahkan Pak Isradi singkat dan panjat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat-singkat saja. Jadi sebenarnya kan kita kalau mau tahu bagaimana kita balik papan ke depan, kita harus tahu kekuatan kita. Ahmad Masud sudah ngomong kita punya bandara internasional, kita punya pulau bahan internasional. Maka dalam kaitan dengan itu, kita harus menyatakan bahwa balik papan, jadi sudah harus punya konsep balik papan sebagai kota internasional atau balik papan internasional city. Tadi Pak Rendi juga sudah bicara tentang bahwa bagaimana prospek pendidikan, kayak Jogja sudah dicontohkan. Kalau saya yang ambil jalan tengah, bahwa kita sudah harus mencanangkan bahwa balik papan itu intelektual city. Jadi kita bukan sahaja kita yang tempat pendidikan, tapi anak-anak kita, orang-orang kita, kita sekolahkan untuk menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Karena batu bara sebentar lagi habis, minyak habis, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, balik papan industrial city ini sudah pasti karena industri migras, industri jasa itu sudah otomatis di dalamnya. Kemudian yang keempat, saya satu hal, bahwa kemajuan sebuah daerah atau bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari integritas. Makanya saya menyarankan Pak Wali Kota yang akan datang itu mengupayakan balik papan integrity city atau integrity zone. Yang kelima, kita banyak bangsa di dunia yang tidak punya sumber daya, yang tidak punya apa-salah, kayak Swedia. Tapi dia hidup dari inovasi. Berarti saya katakan balik papan innovation city. Jadi kalau misalnya saya, itu kan ada lagi, tadi Pak Rahmat menyingkirkan, nah untuk konsep itu, jadi ada tiga untuk kotanya, balik papan, jadi smart city, oke, serang berjalan, kemudian green city, kita juga harus berkata kota hijau. Yang ketiga, blue city atau kota maritim, atau kota yang kaitannya dengan Alki 2, kita memang potensinya hebat sekali. Saya rasa Pak Rahmat juga sudah membaca semua itu. Jadi kalau saya mau gabungkan semua, saya punya titipan ke Pak Rahmat, Pak Rende, dan kawan-kawan. Ada delapan konsep, lima terkait balik papan BIZ, atau balik papan international city, balik papan intellectual city, balik papan integrated city, balik papan industrial city, dan balik papan innovation city. Kemudian ke depan, kalau kita mau hebat dan mau jago, ya smart city, blue city, green city. Dan kita sudah harus berani menyatakan sebagai penyambaga ibu kota, bahwa kota kita layak sebagai Singapuranya Indonesia. Ya itu layak sebagai Singapura Indonesia, satu. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satu kota di Indonesia yang sehebat balik papan. Di sini semua suku ada, tidak ada suku yang paling menonjol. Satu, jadi itu. Terus yang kedua, kenapa saya katakan tadi intellectual city? Coba lihat, orang pintar-pintar di dunia ini ada di balik papan. Semua yang pintar di Indonesia ini pernah di balik papan. Terus yang ketiga, yang perlu saya sampaikan, bahwa kita punya potensi untuk menjadi kota terbaik. Dan saya rasa mudah-mudahan wali kota ke depan, bisa ikut membantu kita untuk mencapai itu. Itu saja saya semacam usulan, jadi semacam melengkapkan. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Mungkin Pak Haji, Pak Wawali langsung menanggapi. Sekarang Pak. Ya, saya pikir kita sepakat. Ya, saya pikir kita sepakat apa yang disampaikan oleh Dr. Israji Jainal tadi, yang juga merupakan penghaban, pembangunan dan hubungan, yang bahkan keselamatan kerja di kota kembali papan. Insya Allah, semua dalam program itu, yang tentunya akan kita wujudkan, tapi semuanya artinya, kita bersama-sama. Karena saya mungkin ibaratnya, ibaratnya ingin mengwujudkan mimpi Balikpapan menjadi kota yang terkebuka, menjadi kota industrial, modern, tentunya yang terbaik. Tapi kalau kami hanya jalan sendiri, mungkin itu merupakan mimpi saya saja. Tapi saya, aku yakin, kalau semua elemen masyarakat, para cindikiawan, para penusaha, dan semua stakeholder yang ada di kota Balikpapan, sama mimpinya dengan kami untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang terbaik, bahkan di dunia, saya yakin itu bukan merupakan bunga tidur, tapi itu bisa kita wujudkan. Tentunya dengan kebersamaan, dengan penertian kita, apa yang disampaikan Pak Ishadi tadi, kemajumukan yang menjadi modal kita, kemajumukan, keberaneka ragaman, karena itu merupakan modal sebenarnya. Saya yakin, suku, budaya, bahkan agama yang ada di kota Balikpapan, itu merupakan sumber daya yang luar biasa, yang kalau kita rangkum dan kita memanfaatkan, itu menjadi kota yang terbaik. Nah, itulah. Saya sempatkan juga dengan Pak Ishadi tadi, Insya Allah, kemudian bisa kita wujudkan. Apa yang menjadi nyata. Oke. Pak Randy. Randy, bisa menambahkan? Ya, saya kira semua harapan, semua cita-cita, semua keinginan, itu di dalam rencana strategi pembangunan, yang saya kira mungkin Pak Wawali selama 4 tahun ini juga sudah paham betul. Karena di Bapeda itu barangkali konsep tentang rencana strategi sebagaimana Balikpapan ke depan, yang ideal, yang seperti dicitakan, kota Semar, kota macam-macam, itu sudah ada. Tinggal barangkali yang pertama, yang paling penting adalah konsistensi. Pertama tentu penerapan, penerapan skala prioritas dari rencana-rencana yang sedia dibuat, kemudian yang kedua, konsistensi di dalam pelaksanaan rencana-rencana strategisi itu. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan masyarakat di Balikpapan, secara keseluruhan, apalagi kalau misalnya pemimpinnya nanti, saya berharap, lima tahun ke depan, atau empat tahun ke depan, pemimpinnya itu orang-orang yang memang petarung. Dan saya kira, kalau awal ini jangan ditanya. Soal tarung-menarung dalam dunia usaha sudah sangat luar biasa. Tinggal nanti, kalau kemudian benar-benar diberikan amanah oleh masyarakat, semangat petarungnya itu dipertahankan, dan kalau perlu ditingkatkan, sehingga kemudian dengan demikian bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipersiapkan sejak lama, dan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Tapi begini, kalau cita-cita keinginan menjadi seperti Singapura, iyalah itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Dan sejak dulu juga kita berharap dengan letak kita yang sangat strategis, kita bisa menjadi Singapura. Tarakan dulu juga semangatnya ketika dipimpin oleh Pak Yusuf, SK, juga semangat sangat luar biasa tarakan mau menjadi kayak Singapura gitu. Dan beberapa daerah juga seperti itu. Tapi kita nggak usah jauh-jauh barangkali mengikuti apa yang telah berlaku atau berlangsung di Singapura. Yang paling prioritas pertama adalah, saya berharap nanti kepemimpinan yang akan datang identifikasi dulu kebutuhan dasar dari masyarakat Balikpapan, terutama berkaitan dengan ekonomi itu apa. Ini sangat berkaitan dengan penetapan penentuan sektor-sektor apa yang bisa menjadi prioritas. Tadi saya sedikit memberikan gambaran gitu. Kalau secara makro, banyak kita berkeinginan. Potensi kita dasar. Keunggulan-keunggulan kita yang kita miliki juga luar biasa. Tapi tentu ada skala prioritas yang harus menjadi prioritas. Karena pembelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan kan bergantung dari kepemimpinan. Sementara kita paham betul kepemimpinan kita ini terbatas. Wali kota misalnya masa jabatannya 4 tahun atau 5 tahun gitu. Kemudian bisa dipilih kembali. Nah tentu kan tidak selamanya gitu. Nah oleh karena jabatannya juga sangat terbatas, skala prioritas dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu menjadi sangat penting. Misalnya kalau kita boleh merujuk pada pendekatan perencanaan pembangunan zaman order baru lah. Kalau dulu dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional itu ada 8 jalur pemerataan. Setiap tahun itu yang dulu dikenal dengan pelita itu setiap tahun dievaluasi pemerataan pembangunan pemerataan pembangunan yang jalur pertama itu seperti apa capaiannya dan seterusnya. Nah sekarang juga saatnya saya kira seperti itu. Setiap tahun kawan-kawan di eksekutif misalnya di bawah kendali di bawah kepemimpinan wali kota bersama-sama dengan DDPR itu setiap tahun coba lakukan evaluasi progres capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan. Sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat belipapan oleh kota belipapan ini apalagi sampai berkinat menjadikan kota seperti tadi disampaikan oleh Pak Isradi itu bisa terukur. Setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat terukur. Itu capaiannya oh setiap tahun kita telah melaksanakan kegiatan pembangunan ini 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 capaian kita ini kemudian kita belum bisa melakukan kegiatan pembangunan ini karena ini karena itu teridentifikasi dengan baik sehingga tahun kedua bisa dilakukan lagi proses pembangunan untuk setelah kita melakukan evaluasi pada tahun pertama. Kalau konsistensi itu dan kontinuitas itu bisa dilaksanakan maka yakinlah kita tidak saja bisa mengukur lima atau sepuluh tahun sesuai dengan jabatan masa bakti bahkan 100 tahun yang akan datang potret wajah balikpapan kita bisa lihat bahwa 25 tahun yang akan datang 50 tahun yang akan datang 100 tahun yang akan datang balikpapan kita bisa tahu dan masyarakat bisa paham dan yang paling juga untuk kita pahami saya kira secara bersama masyarakat balikpapan ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Isradi dengan heterokinitasnya yang seperti itu itu potensi yang sangat luar saya dan satu Mbak masyarakat balikpapan ini masyarakat saya kira mungkin tidak dipunyai oleh masyarakat yang lain yakni tingkat partisipasi dalam rangka kegiatan pembangunannya itu sangat tinggi kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan mudah diatur ini yang paling juga menjadi potensi mudah diatur kalau bilang orang Jawa yang penting kita bisa ngerogoh hatinya masyarakat balikpapan mau diapain mau diajak kemana-mana mau disuruh bikin apa-apa secara bersama-sama dengan pemerintah insyaallah bisa dilakukan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton